selamat datang kembali di channel Hanafi Rubi Bunsi dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada pemirsa semuanya atas kesetiaannya selalu hadir dalam channel youtube Hanafi Rubi Bunsi oke pada kesempatan malam hari ini di depan saya ada pohon bunga sepatu Bunsi bunga sepatu mikro ini berdaun kecil beda sekali sama bunga sepatu lokal daunnya kecil berbintang cukup tebal untuk jenis bunga sepatu dan juga berbunga kecil berbunga kecil tapi ini tidak bisa mengembang seperti bunga sepatu lokal tapi ini kelebihannya dibandingkan bunga sepatu lokal ini kelebihannya berbunga setiap saat jadi tidak bermusim muncul bunganya ini kelebihannya dan ketika nanti dibunsi pun ini bunga ini selalu muncul lalu berbunga berbunga oke ini pohon pohon Bunga sepatu ini terkonsep ekspresionis ekspresionis juga kombinasi sama ekspresionis nih nah surrealis maaf nah ini imajinasi kita di tepi sungai ataupun lebih di pantai ini ada karang tumbuh di atas karang ini sebuah pohon yang mencengkram dan ini liuan liuan ini mengekspresikan aliran ekspresionis oke ini akan saya garap saya potong cabang-cabang yang sudah besar dan juga membuat as kepala ini asalnya kepalanya disini tajuk as batangnya ini kalau dilihat dari sini mukanya kan dari sini ini terlihat kaku lurus lurus dan kaku tidak ada liukannya nah ini akan saya potong dan saya ganti untuk menjadi as untuk membuat mahkut tak utamanya kepala ini ini sudah kita potong semuanya anak cabangnya oke langsung saja ini saya potong supaya terlihat jelas geraknya nah ini ada liukannya sudah nampak sebelum saya wearing as utamanya ini terlebih dahulu akan saya garap di bawahnya ini menjadi di eh mahkota bayangan atau semu nantinya ini kita lostkan untuk mengisi sayap nah kelebihannya juga pohon bunga sepatu ini kalau kita wiring pakai warat pakai kawat ini luka bekas lilitannya ini akan mudah eh hilang bekas lilitan kaunnya akan mudah hilang karena ini kambiumnya sangat tebal dan kecil-kecil ini belum hanya kita wiring karena masih lemah ini sangat bagus sekali setel daripada pohon bunga sepatu ini kita menuju ke belakang bag di sana ada tabang untuk bag ini untuk mengisi kedalamannya kedalamannya belakang nah ini cabang kedua untuk penyeimbang daripada pohon bunga sepatu ini ini akan saya wiring untuk menggerakkan miyukan ini kita gerakkan ke depan untuk membuat as batang utama puncak menjadi top mahkota nantinya di sini letaknya oke sudah nah ini masih perlu pembesaran pengelosan untuk membuat ukuran proporsi yang menurut yang 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 selamat menikmati ini penggarapan bunga sepatu dari mulai pemotongan pengarahan pemindahan as utama as puncak saya ganti ini sudah juga pemotongan anak capang sudah-sudah ini permasalahannya potnya untuk setel seperti ini, ini potnya nanti tipis agak memanjang atau pot tanjing bisa oval bisa kotak menyesuaikan daripada gaya bunse kalau pot-pot seperti ini segi enam dalam ini adalah untuk gaya-gaya bunse yang tinggi tinggi ekspresif tapi tinggi pohonnya ini cukup bagus sekali ini programan dari kecil dulu disetek sama yang punya terus diletakkan di atas batu sehingga sampai sekarang kondisinya menghasilkan bunse seperti ini cukup istimewa ini untuk jenis sepatu mikro yang setiap saat terlalu berbunga ya oke terima kasih atas atensinya semoga saja sajian kali ini bermanfaat bagi semuanya sajian programan gonse bunga sepatu mikro oke salam satu hobi salam sehat dan semoga saja kita semua selalu diberi kemudahan kesehatan dan kelanjaran oleh Allah SWT amin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur mu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati